Sampai jumpa di video selanjutnya 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 TGUPP bagian penghajaran terhadap korupsi di DKI, betul gak? jadi itu waktu saya berurusan ngembulan dengan Kejaksaan Agung jadi saya mengecam pemerintah saya menghadap beliau kan LBH, bang ini saya dipanggil lagi nih Pak Kejaksaan Agung, jangan dateng kata dia oh gitu kalau jangan dateng mah gampang bang, abis gitu gimana kalau saya dipanggil lagi dia kehabisan stok nasehat cuma dia suruh jangan dateng lah kok udah gitu, apalagi kalau jangan dateng kemudian dateng reformasi saya tidak tertarik saya tidak akan uraikan kenapa saya tidak tertarik ini kan orang dulunya tidur di kantong Pak Soeharto, kok dia ngeganjem Pak Soeharto itu saya gak tertarik apalagi kemudian setelah Pak Harto mundur tanggal 21 Mei tanggal 22 koran-koran Eropa menjadikan headline telepon Madeleine Albright kepada Soeharto tanggal 20 Mei jam 23 waktu Indonesia Barat merupakan kude gras pukulan yang mematikan karena Madeleine suruh Pak Harto mundur saya hormati Bapak kita Kifan Zen filenya begitu hebat tapi yang menghabisi Pak Soeharto adalah Madeleine Albright dan gerakan itu disusul dengan aktivitas NDI di Ici Karang menggalang MPR-MPR untuk acak-acak undang-undang 45 MPR-MPR dikumpulin di tempatnya kalau gak salah apa itu Riyadi itu ya gak soalnya dia kan namanya saya kagak bersebut orang Betawi gak bisa bilang James James di tempatnya James Riyadi betul gak di tempatnya Pak James itu dipanggil MPR-MPR itu di briefing sekarang apa kita lihat ke depan dan apa pengharapan kita kepada Bapak kita Pak Prabowo saya lihat di dalam program 08 ada konstitusi gitu ya cuma satu kata saja konstitusi gitu aja ya ada ya saya lihat nah ini begini Pak kedudukan pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang 45 itu tidak ada di dalam lembaran negara tidak ada padahal asas pemberlakuan hukum dimulai dari tablet 17 tablet hamurabi itu harus dipasang di tempat terbuka apa orang bisa baca gak bisa baca dianggap sudah mengetahui nah di jaman modern di Indonesia memperlakukan itu dalam lembaran negara ketika saya datang ke perusahaan MPR oleh ibu kepala perusahaan dengan bangga dia perlihatkan itu apa perubahan-perubahan dengan diles bagus dengan citakannya juga bagus sudah kelar dia ngomong ini ibu saya tanya bu ini adanya di lembaran negara nomor berapa kagak ada nah kagak ada bagaimana cara berlakunya yang paling prinsipi dari perubahan undang-undang 45 adalah dia tidak melakukan distribution of power tapi separation of power kekuasaan bagi Pak Kiplan jas Pak Kiplan gak pulangin lagi ke saya yang ngebagi kasih Pak Buat belas Pak Buat gak pulangin lagi ke saya tidak berkoordinasi lagi contoh kita fair ya dalam contoh ya Osman Sabtaodang yang oleh Pak Jokowi dibilang politikus yang hebat boleh jadi kita boleh jadi kan boleh jadi dia politikus yang hebat segala keputusan pengadilan yang meminta agar Sabtaodang jadi calon DPD ditolak oleh KPU ditolak berarti KPU sudah mendapat separation of power gue pegang ini di kekuasaan ngapain gue dengerin itu pengadilan pokoknya Orso kagak bisa jadi DPD kira-kira begitu ini lepas bahwa victimnya adalah Orso tapi ini persoalan akibat daripada perubahan yang tidak sesuai dengan asas prinsip distribution of power untung Orso gitu ya artinya bagus juga Orso ngalamin begini ya kan kan katanya dia orang hebat nah tunjukin dong kehebatan lo ambil KPU aja lo kalah kan gitu hadirin dan hadirat sekalian Pak Soeharto itu mengirim salam kepada saya melalui Pak Murdiono beliau bilang menonton televisi saya yang saya menyuruhkan agar kembali ke Undang-Undang 45 terus udah gitu terjadi komunikasi melalui Pak Murdiono satu hari kata Pak Murdiono ini ada kabar baik buat siapa? buat andalah katanya apa itu kabar baiknya? Pak Harto berpesan kasih tau Ridwan Saidi kalau dia sakit dan keluarganya sakit dirawat secara gratis di rumah sakit harapan kita saya bilang Pak Murdiono Pak Harto mau bantu saya kenapa saya sakit Pak Murdiono bangkli ini umur aja kita akrab karena saya dididik oleh Pak Nasir bekas Perdana Menteri suatu hari saya ngomong sama dia di Jalan Jawa itu becak belum dilarang saya bilang Pak saya duduk berkali-kali dengan Bapak berbicara berkali-kali saya tidak pernah dengar Bapak mengucapkan kata-kata yang buruk atau nada yang mengejek terhadap Bung Karno Bapak ini kan ditahan 4 tahun tanpa pengadilan Bapak gak pernah mengejek tetap orang zaman dulu kan nyebut nama aja Soekarno atau Rum begitu aja kan atau Wilopo Bapak gak pernah mengejek-mengejek dia kenapa itu Pak? dia gak langsung jawab pandangannya dia lempar ke jalanan becak liwat saya juga diem lalu dipalihkan alihkan pandangannya ke saya dia menatap saya dia memanggil saya Saidi Saidi kamu belajarlah berpolitik itu tanpa kebencian jadi oleh karena itu kita jempatkan sekarang Jokowi dan Ma'ruf Amin itu sebagai lawan politik saja tanpa kita kebencian malah kita senang saya demen Pak Ma'ruf dimana demennya saya dengerin dulu ini masih waktunya kan baru 10 menit ya moderator dimana saya demennya media dulu eh kenapa ya masih 10 menit ya masih apa udahan saya jadi begini ya dulu anak Betawi itu sampai dengan dia tamat SD dia mesti pulang sekolah langsung ke masjid kelanggar nah kita pulang sekolah buka celana pakai sarung ke masjid itu namanya cicak langgar panggilannya saya ngalamin jadi cicak langgar pas beduk asar kita lari main bola nah lipatan sarung pas dipuser bapak kita wapres itu hebat lipat sarungnya di dada kayak perempuan kembenan bagaimana ya bagaimana cara main bola kalau kok lipat sarung disini nah itu saya memuji beliau jangan salah ya kan bahwa saya belum pernah lihat orang lelaki lipat sarungnya di atas dada begini kayak orang pekemban itu saya demen jangan salah ya kayak kayak Indit jangan salah saya di demen sama beliau tapi kagak bakal saya pilih cuma demen lihat dia pakai sarung aja asik apalagi dia jalan enak lihat jalannya dia asik asik melihat jalannya kita demen ya Ana Farhan jadi bukan anda benci atau gak haram jadi gak ada gak ada sama calon nomor 1 kita pokoknya calon nomor 2 nah selanjutnya itu tadi undang-undang pablima bagaimana caranya karena saya dengar Nathaniel Presley dari Amerika Serikat di ahli hukum sempat ke Jakarta juga belum lama ini jadi mudah-mudahan itu dibenahin jangan acak-acakan begini karena gak ada yang beres pemerintah reformasi dan sekarang puncaknya puncaknya udah gitu karena undang-undangnya gak ada ada bapenas kagak dipakai kagak dihiraukan ya kan komisi-komisi ada 99 semuanya vertikal ke bawah ya kan komisi macam-macam itu vertikal ke bawah itu kan kosli ini reformasi memberi beban yang berat kepada APBN sehingga di daerah-daerah ada anggaran rutin 80% pembangunan 20% kita gak bisa membangun kalau begini pak kita gak usah main semboyan tapi bekerjalah benahin itu yang nomor 2 pak kita kadang-kadang capek saya orang tanya kagak nongol di TV broadcast untuk urusan diskusi emang kagak karena saya berhadapan sama orang-orang yang mulutnya kasar saya kagak bisa pak berpendapat dengan baik dengan sopan ini kasar melototnya melotot udah gitu giginya rusak susunannya jadi jadi saya kagak kuat pak kalau bicara sama orang yang susunan giginya pengok-pengok saya pikir kenapa ini mohon maaf ya hadirin hadirat saya ini apa namanya ini analisa biologis jadi ini anak kenapa giginya rusak pengok sana pengok sini belum belum dia ngomong belum dia mangap saya udah gak kuat napsu makan saya langsung hilang mau disediain apa kayak di meja saya gak kedoyan aja napsu makan saya hilang lihat mulutnya apalagi denger kata-kata yang keluar dari mulutnya jadi ini peradaban rendah rezim ini mendemonstrasikan memperlihatkan mempertunjukkan dengan bangga suatu peradaban politik yang sangat rendah ini yang harus diangkat kembali apa yang revolusi mental mental kali kan udah kadang jual jadi Pak Prabowo tampil menurut saya excellent pada ronde kedua begitulah berdebar jadi Pak Prabowo tidak memiliki keinginan ambisi untuk ngancurin Jokowi gak deh kan orang-orang yang demen smackdown kan nungguin Pak Prabowo banting-banting dia ke cucian orang boleh nungguin sampai ada yang kesel ah kenapa nih begini amat Pak Prabowo memang dia kagak mau ngancurin Jokowi buat apa lagi Jokowi udah hancur hancur buat apa dihancurin lagi apa gunanya dihancurin lagi dia udah hancur sekarang bagaimana Pak Prabowo maju ke depan meyakinkan kita sebagai rakyat Indonesia dia akan membangun Indonesia berasaskan peradaban baru disitu konstruksi pembangunan ditegakkan dengan peradaban kita tidurlah bangsa Palestina dimana dia dalam keadaan sekarang udah agak tenang perang dia bisa bangun brand power development kita gak pernah tuh ya di Palestina ketemu orang gebek gak ada gak ada duduk ngobrol asik dia mengutip Shakespeare dia mengutip Al-Quran ngobrol sama mereka kita kangen begitu dengan Indonesia yang berkelas dikembalikan kepada zaman tahun 50-an terus terang aja kita boleh kata-katain dulu zaman liberal tapi quality pemimpinnya kita dikajak kayak penonton maksud kita mau diskusi gue datengin apa anu tau-tau kita jadi penonton dia kutip gute dia kutip segala macam penggore kita penggore langsung nah kita kepengen begitu nah ini kalau kita dengerin politikus-politikus belah ono yang dikutip apa ya lagu dandut pantura murahan puja jangan ada justa diantara kita itu kan pantura yang penyanyinya pake-pake renang kan pake-pake renang penyanyi pantura udah ya capek saya kesian nih babang cukup jadi pokoknya ya apa ya ini dua kita bukan untuk Pak Prabowo pribadi tapi untuk Indonesia kita menangkan Pak Prabowo dengan pasangannya Sati untuk Indonesia kita udah capek ngeliat Indonesia begini-begini juga harus maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati